Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi, Yuli Setia Bakti, menghadiri acara Festival Candi Moro Jambi yang digelar di Desa Pematanjaring Kecamatan Jambi, luar kota. Dan dihadiri juga anggota DPRD Moro Jambi, Dapil Jaluko. Hal ini bentuk support DPRD Moro Jambi dalam memanjukan event tahunan di Kabupaten Moro Jambi. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi melalui Dinas Pariwisata menggelar event tahunan yakni Festival Moro Jambi. Pada event ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi, Ketua DPRD Moro Jambi, Yuli Setia Bakti, Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni, P.J. Bupati Tepo, P.J. Bupati Sarulangun, dan Forkopimda. Serta tampak hadir Kepala OPD Provinsi Jambi, serta Kepala OPD Moro Jambi, Camat dan Kepala Desa, maupun Tokoh Masyarakat Moro Jambi. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Moro Jambi, Yuli Setia Bakti mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah Moro Jambi sangat mensupport semua kegiatan event tahunan Festival Candi Moro Jambi. Hal ini untuk memajukan Kabupaten Moro Jambi, terutama wilayah yang memiliki potensi wisata, serta cagar budaya yang nanti akan berdampak terhadap kemajuan ekonomi, potensi pendapatan desa di bidang wisata, sehingga kegiatan festival ini ke depan akan lebih meriah. Usai kegiatan ini, Ketua DPRD Moro Jambi, Yuli Setia Bakti, ikut dalam penilaian lomba masak, di mana setiap masakan yang dilombakan dicicipi, mulai dari gulai pelut, ikan sembung, pucuk rota menggunakan cecahan sampel mentah, serta berbagai olahan ikan nila yang menjadi menu utama dalam perlombaan yang telah disajikan oleh setiap dinas dan makanan khas dari setiap kecamatan di Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.